Intro Oke, video kali ini kita sentai aja Saya akan membahas smartwatch dari Realme Yang saya pakai kali ini, yaitu Realme Watch S Video kali ini saya akan menjelaskan Apa saja kelebihan dan juga apa saja kekurangan Dari Realme Watch S ini Mungkin agak sedikit tidak adil Karena di video kali ini saya akan membandingkan langsung dengan Samsung Galaxy Watch 3 Dan juga Apple Watch generasi terbaru Agak nggak adil memang ya Karena Realme Watch S ini harganya terjangkau Cuma 1 juta rupiah kembali berapa ribu gitu lah Dan yang Apple Watch ini sekitar 7 juta Sedangkan yang Galaxy Watch 3 ini punya harga sekitar hampir 6 juta lah Agak nggak adil memang Tapi setidaknya video kali ini akan memberikan gambaran kepada kalian Gimana sih smartwatch yang mahal itu Dan gimana smartwatch yang harganya terjangkau alias murah Oke, saya akan memulai dari kekurangan dari Realme Watch S ini Nomor 1 adalah build quality Saya rasa dari segi build quality Ada 2 bagian yang menurut saya itu 1 jari kelebihan, 1 jari kekurangan Kekurangan pada strapnya Strapnya ini saya rasa terlihat sangat murahan sekali Bahkan kalau misalnya saya cek di Tokopedia Yang berbahan kayak gini itu cuma harganya sekitar 50 ribuan itu ada Dan menurut saya itu 1 poin Ngebuat build quality dari jam ini kerasa murahan Tapi kalau misalnya dilihat di bagian lingkarannya Ini kelihatan lumayan premium Karena finishingnya seperti titanic gitu lah Kok titanic titanium kayak gitu Berwarna gelap dan ada 2 tombol Back menu Dan itu membuat jam ini kerasa rigid, solid Walaupun sebenarnya strapnya ini bisa kita lepas begitu aja Karena dia sudah mendukung quick release Jadi cukup tekan gini aja Dan dia nanti akan terbuka That's it semudah ini Itu artinya kalau misalnya kalian bosen bisa dilepas aja Dan kalau misalnya dibandingkan dengan smartwatch yang harganya 5 juta dan 7 juta Jauh sekali kelihatan ya Lingkaran dari bagian Realme Watch ini memang kerasa plastiki-plastik gitu Beda nih sama yang Galaxy Watch yang bener-bener kelihatan solid banget Kemudian Apple Watch yang memperlihatkan ini seperti jam yang tidak berasal dari bumi gitu lah Pantulannya juga kelihatan Itu dari segi build quality Kemudian yang kedua menurut saya kelemahan dari smartwatch ini adalah ribet Pada saat pertama kali saya menyalakan Realme Watch ini Dia akan langsung menampilkan menu barcode Dan awalnya saya nggak tahu ini harus ngapain Ternyata setelah saya cari tahu browsing-browsing Ternyata handphone saya harus memiliki yang namanya Realme Link Realme Link itu adalah aplikasi yang mendukung segalanya Boleh dibilang itu kayak nyawa dari jam ini Itu jujur itu saya anggap ribet Kenapa kalau misalnya dibandingkan dengan smartwatch yang mahal Yang perlu kita lakukan adalah cukup mendekatkan jam kita aja ke handphone kita Lalu kemudian dia akan terkonek dengan sendirinya yang perlu kita lakukan Cuma next, 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 next Nggak perlu account login, nggak perlu yang lain-lain Satu poin lagi yang saya rasa ribet dari Realme Watch ini adalah Begitu Realme Watch ini sudah nyala Kita harus menyalakan notifikasi satu persatu Mana yang mau ditampilkan di jam Itu kok jadi saya ngerasa Jam ini nggak kayak jam pinter ya Kemudian setelah download aplikasinya Baru scan barcode dan baru kita bisa membuka jendela Kelebihan-kelebihan dari fitur yang ada di Realme Watch S ini Kekurangan berikutnya menurut saya adalah dari segi layar Layar dari Realme Watch S ini memang terlihat tidak terlalu tajam Jadi bisa dimaklumi karena harganya terjangkau Tapi ada sisi positifnya yaitu dari segi ketahanan baterai Realme mengklaim bisa bertahan sampai 15 hari Saya menggunakan bisa sampai 6-7 hari Itu luar biasa sekali Karena kalau bisa dibandingkan dengan Galaxy Watch 3 Ataupun Apple Watch Last Generation ini Cuma bisa bertahan sekitar 2 atau 3 hari aja Kekurangan berikutnya adalah Tidak ada GPS pada Realme Watch ini Jadi kalau misalnya kita ingin olahraga lari outdoor Kita kemana-mana harus bawa handphone Karena handphone kita tuh yang mencatat GPS atau lokasi kita Kemudian disambungkan dengan aplikasi yang terhubung dengan peta Tidak bisa kalau misalnya kita lari tanpa bawa handphone Karena sebagai informasi aja Apple Watch, Galaxy Watch itu semua sudah memiliki GPS Kalau misalnya mau lari cukup bawa jamnya aja Pasang headset kita bisa lari keliling komplek Dan nanti begitu kita pulang Jam kita tersambung otomatis dengan handphone Kemudian report GPSnya itu nanti akan muncul melalui aplikasi yang ada di handphone kita Sedangkan Realme Watch S tidak bisa karena dia tidak ada GPS Lalu kekurangan berikutnya menurut saya adalah Layar sentuh dari Realme Watch ini tidak terlalu intuitif Entah itu karena mungkin chipsetnya yang tidak terlalu kencang Jadi sentuhannya itu tidak seperti real sedang menyentuh Dan kadang beberapa kalau misalnya disentuh itu gak langsung kebuka Bisa dipahami karena harganya terjangkau Dan kalau misalnya dibandingkan dengan 2 jam mewah ini Jauh sekali Kedua jam ini terbaik dalam hal user experience Sentuh menyentuh layar Samsung Galaxy Watch 3 malah untuk navigasi bisa memutar bagian bezel Atau ringnya ini untuk berpindah dari satu menu ke menu lain Lalu kekurangan berikutnya adalah Kita tidak bisa membalas chat langsung dari jamnya Itu menurut saya juga aneh sekali Karena fungsi dari smartwatch adalah Dia sebagai kepanjangan dari handphone Jadi membuat kita itu tidak selalu membuka handphone Cukup kalau misalnya ada notifikasi WA Dilihat aja Kalau misalnya membalas kayak oke gitu Bisa langsung pencet Tapi ternyata Realme Watch S ini gak bisa Cuma bisa nampilin aja Cuma bisa ngasih lihat aja Apa yang ada di notifikasi Sayang sekali Kemudian satu hal lagi yang tidak bisa dilakukan adalah Gak bisa ngejawab Telepon dari Realme Watch ini Entah karena mungkin dia tidak memiliki mikrofon mungkin ya Jadi kalau misalnya ada telepon panggilan Itu hanya berupa notifikasi aja Tetap kita harus menjawab Menggunakan handphone yang sudah kita sambungkan dengan Realme Watch S ini Beberapa poin mungkin agak muluk-muluk kalau misalnya dibandingkan dengan jam pintar milik Apple dan juga Samsung ini Tapi menurut saya basic Kebutuhan dasar dari sebuah jam itu Ya itu tadi tuh Notifikasi, telepon, gak bisa menjawab kayak gini Itu adalah basic menurut saya Oke dari tadi saya bahas kekurangan-kekurangan-kekurangan-kekurangan Apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan 2 jam ini Kalian pasti akan berpendapat Ini reviewer kok aneh sekali Membandingkan jam harga 1 juta dengan 5 juta Terserah kalian bilang apa Tapi setidaknya kalian tahu kekurangan dari Realme Watch S ini Tapi tenang Saya tetap akan membahas kelebihan dari Realme Watch S ini Bukan berarti dia adalah jam yang jelek Karena saya setuju Jam ini juga punya banyak kelebihan Yang pertama dari segi fitur Fitur dari Realme Watch S ini banyak sekali Bahkan hampir menyamai dengan jam yang harganya 5 juta, 6 juta ini Terbaru Galaxy Watch 3 dan Apple Watch 6 itu memiliki SPO sensor Yaitu sensor yang digunakan untuk mendeteksi kadar oksigen dalam darah Ini harga 1 juta juga bisa Wow itu luar biasa sekali Walaupun saya gak tahu keakuratannya bagaimana Karena saya juga mempertanyakan si Galaxy Watch 3 sama Apple Watch ini juga keakuratannya gimana Cuma saya gak tahu Yang jelas fitur tersebut ada di Realme Watch S ini Fitur lain seperti heart rate, step counter, sleep monitor Kemudian notifikasi itu juga ada Fitur-fitur lain yang menurut saya itu agak menarik Seperti musik kontrol, kemudian kamera kontrol Jadi kita bisa mengontrol kamera dari jam ini Untuk shutter-shutternya kayak gitu Itu lumayan memudahkan sih Kelebihan berikutnya adalah dia sudah memiliki sertifikasi IP68 Itu artinya jam ini tahan debu dan juga air Maksimal kita bisa berendam atau Ya masuk ke dalam kolam itu Sedalam 1,5 meter selama 30 menit Jadi kalau misalnya kayak gitu aja bisa Kalau cuma cipratan-cipratan air hujan itu Jadi gak masalah sekali ya Kelebihan berikutnya yaitu dalam hal baterai Seperti yang sudah saya singgung tadi Baterai dari Realme Watch S ini diklaim oleh Realme bisa bertahan sampai 15 hari Tapi nyatanya saya bisa menggunakan ini sekitar 5-6 harian lah Karena mungkin penggunaan saya yang cukup barbar ya Kemudian kelebihan lain menurut saya terletak pada aplikasi Realme Link Realme Link itu cukup memberikan informasi yang sangat lengkap sekali Segalanya ada Benar-benar ada Bisa mendeteksi tidur, heart rate, spo2, exercise lock Kita bisa mengaktifkan fitur water reminder, get up reminder Jadi kalau misalnya dirasa terlalu lama duduk Jam nanti akan memberi notifikasi kepada kita Hey bro kamu sudah terlalu lama duduk Sudah waktunya berdiri nanti kamu ambil Atau mengingatkan untuk lebih sering minum air Karena tubuh kita selalu membutuhkan cairan Banyak sekali Saya rasa Realme Link ini adalah sebuah aplikasi yang membuat jam ini terasa jam pintar Well sebagai kesimpulan apakah Realme Watch S ini layak dibeli Layak kalau misalnya kalian sudah bisa memahami kelebihan dan kekurangan dari jam ini Karena menurut saya di harga 1 juta rupiah Realme Watch S ini memiliki fitur-fitur yang biasanya ada pada jam premium Seperti milik Samsung Galaxy Watch 3 ini Atau Apple Watch ke 6 ini Tapi yang saya lihat adalah Smartwatch ini tidak terlalu smart Karena dia memiliki beberapa kekurangan Yang saya itu adalah basic need atau kebutuhan dasar dari sebuah jam Yaitu membalas chat langsung dari jam Kemudian digunakan untuk menjawab telepon Sama satu lagi yang paling penting adalah Pada saat connecting pertama kali Realme Watch S ini agak ribet dibanding yang lain Jadi pertanyaan saya adalah Apa benar ini smartwatch? Kalau misalnya apa-apa harus dikontrol secara manual Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!